hai hai yo Halo semuanya kembali lagi bersama gua Fahmi dari channel mix ID dan di depan gua sudah ada IPGA redneck ya yang gua akan unboxing bareng ini so jadi langsung aja kita mulai unboxingnya di bagian depannya ini cuma ada gambar produknya ya tulisan upgrade seri di sini ada tulisan dipegak dan ada barcode dan ini apa sih kayak hologram gitu ya di bagian kirinya di bagian belakangnya ini bisa buat dari 77 mm sampai 170 mm untuk melihat HP kalian itu berapa ya panjangnya kalian bisa kunjungi GSM Arena biasanya disitu dia lengkap menyertai dengan panjang itu menggunakan mm ya di bagian sininya cuma ada barcode apa ini mungkin dari tokonya atas bawah enggak ada apa-apa so langsung aja kita buka ya di segel nih segelnya banyak banget cuy di kanan Hai langsung kita buka saja ya dan kita lihat jeng 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 wuuh Hai sekali ya sudah nggak ada apa-apa ya gua takutnya kayak sih Halo G1 kemarin itu gua lupa ada itunya ya ternyata ya di dalam ada irtipsnya di sini ada satu kotak lagi ya tulisan strap dan kabel ya bukan tulisan si gambar dan sini ya di sini kita dapet satu kabel micro USB ya Hai dan sini kita dapetin strap Hai kayak HP HP jaman dulu ya Oh ini dia gamepadnya waduhmu di bawahnya adalah ini ada buku manual yang yang sudah pasti tidak akan kita baca ya karena kita males membaca ini agak susah ini temen gua kadang ngeri juga ya Oh itu doang ternyata so ini dia gamepadnya cukup kecil ya ini ada analognya atas bawah disini ada tombol dan disini juga ada tombol gua masih belum tahu ya ini tombol buat apa yang ini ini ada abxy disini ada dipet dan disini ada dua tombol lagi yang nanti kayaknya gua akan baca di buku panduannya dan iya disini lebarnya bisa sampai sesuai diketerangannya ini seharusnya 170 mili ya Hai dan di bagian tengahnya nih ini bukan besi Ken sih cuma plastik yang di yang diwarnai di finishing kayak besi ya di finishing kayak besi di bagian atasnya dia ada L1 R1 nya cukup kliki ternyata untuk L1 R1 nya dipetnya cukup kecil dan agak bergerigi kayak greg greg gitulah kalau misalkan kalian putar ya kalau yang ini kan tuh dia smooth sekali nih agak greg 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 gitu dipet di bagian belakangnya enggak ada apa-apa cuma tulisan doang di bagian bawahnya ada tempat untuk masukin strip di bagian bawah kiri ada tempat untuk mikrofon mikrofon ini micro USB nah disini ada on-off nya ya Oke jadi seperti ini so langsung aja kita tes untuk masuk ke main gamenya ya langsung saja kita pasang ya ke gamepad ini dan wih mantap Hai dan karena sudah terhubung jadi kita langsung saja coba untuk bermain game nah disini kita main game Viva Street 2 ini HP kentang gua enggak tahu bisa apa enggak ya mainin ya sesuai yang banyak diisiukan ada isu deadzone nya ini memang bener-bener ada ya jadi dia nggak bisa main serong-serong ya waduh bahaya juga nih kalau kayak gini nih karena menurut gua serong itu penting ya so gua akan mencari cara supaya ini bisa serong gitu karena ini nggak bisa serong cuy jadi agak susah ya mainnya ya Nah saat kalian memainkan game Nintendo DS ini enaknya itu ya bisa di landscape kayak gini ya jadi kalian enggak teribet dan ini untuk kontrol mappingnya sih otomatis ya kalian enggak perlu mapping lagi Hai dan kalian layar itu bisa atas bawah kayak gini enggak perlu dipaksa landscape kalian bisa main secara potrite dan ini enak banget untuk bermain game Nintendo DS ya Hai kalau untuk 3DS kayaknya masih belum support gamepad ya dan lagi hanya untuk HP HP yang speknya itu enggak kentang ya Hai dan ini enak banget waduh gua kena pisang Oh tambah lagi L1 R1 nya ini klik jadi mantap lah ya mungkin segitu aja dulu unboxing IPG redneck dari gua dan nantinya gua akan coba membantingkan antara IPG redneck yang harganya 200 ribuan ini dengan gamepad terios T3 yang harganya itu cuma 90 ribu ya dan ya satu-satunya Hai kesalahan besar IPG terhadap gamepad ini adalah ya karena ini deadzone ini sedangkan di sedangkan di gamepad seharga 90 ribuan aja ini enggak ada masalah ya jadi buat IPG itu sayang banget ya karena gameplay sendiri menurut gua sudah cukup bagus walaupun dari segi tombol ini terlalu kecil ya so itu aja untuk video gua kali ini jangan lupa like comment share dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya yuk